Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai yang setia selalu dengan sinetron love story series dimanapun anda berada jumpa lagi bersama dengan aku yang akan memberikan informasi nah sepertinya sudah ditunggu-tunggu kebersamaan dan rujuknya antara Ken dengan Maudie pastinya ya nah pastilah kita juga akan menunggu dimana momen bahagia yang nantinya pernikahan tersebut bukanlah pernikahan si dan dengan Maudie namun pernikahan Ken dengan Maudie ya kawan-kawan nah pastilah kita semua akan selalu menanti momen bahagia dimana Ken dengan Maudie terlihat bersama terus karena memang yang sekarang ini harga dana masih saja sepertinya sangat membencikan padahal ia sudah diberitahu oleh setiap orang baik hitung dinda ataupun Maudie sendiri yang menjadi putri kesayangannya namun ia pun tidak mau mendengarkan mungkin hati dan pikirannya sudah tertutup oleh awan kabut ya kawan-kawan karena memang ia sepertinya terlalu keras kepala ia seperti orang yang tidak mau mendengarkan sedikitpun apa kata orang lain ya kawan semua karena kita semua sebagai penonton pun geram dibuatnya nah andai saja di dunia nyata ada orang seperti itu pastilah akan membuat kita kesal juga ya kawan semua nah kita berharap mudah-mudahan orang yang seperti itu akan segera musnah ya kawan-kawan semua nah di episode yang mendatang kita akan menyaksikan kelanjutan cerita dari episode yang sebelumnya karena memang di episode yang selanjutnya kita akan melihat gimana scan yang membuat kita kemungkinan terbesar akan ikut baper di dalamnya ya karena memang di episode yang mendatang ketika Maudie sampai di coffee shop love story kemungkinan terbesar memang paparga beserta Maudie masih berada di situ dan sebenarnya Maudie bersertakan yang sudah kong kali kong dengan Maudie hingga pada akhirnya Maudie pun menyetujui dengan hal tersebut karena memang Maudie juga merasa kasihan terhadap Maudie yang sampai sekarang masih umpet-umpetan dengan paparga ya kawan-kawan ia selalu mengumpat ketika ia bertemu dengan Ken oleh karena itu kemungkinan terbesar memang Maudie akan ikut andil dalam membantu bersatunya Ken dengan Maudie ya kawan semua karena memang Zidane pun seperti itu Zidane yang sekarang suka menolong bersatunya kembali Ken dengan Maudie dan mudah-mudahan antara Zidane dan Maudie hingga pada akhirnya mempunyai hubungan dimana mereka akan bersatu ya kawan semua oleh karena itu ketika paparga beserta mama Anita masih berada di coffee shop love story dan mereka pun masih duduk entah berapa jam mereka sudah menunggu Maudie dimana mereka terlalu khawatir terhadap Maudie padahal Maudie yang sudah besar tidak seperti anak kecil lagi namun Arga dan Abe beserta mama Anita selalu membuat Maudie seperti anak kecil ya kawan semua karena itu kita sebagai penonton pun dibuat geram terhadap sikap mereka dimana memang Maudie yang sudah mengatakan kepada paparga bahwa ya ingin balikan lagi kepada Ken pun paparga tidak mau mendengarkan sedikitpun ya kawan-kawan semua nah sebelum Mimin melanjutkan informasi terbaru alangga baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita karena di episode yang mendatang kita akan menunggu dimana ada scan yang mereka adalah melihat bahwa ada seseorang yang sedang mencari Zidane dan ternyata itu adalah Madinah beserta Tante Donna ya dan di episode yang mendatang ketika mereka sedang bersama Maudie dan mereka pun melihat bahwa Zidane terlihat dekat dengan wanita tersebut nah apakah yang ada di pikiran Arga Dana apakah ia akan menyetujui jika memang Zidane yang sebelumnya pun diprediksikan akan memutuskan perjodohan dimana ia tidak menginginkan menikah dengan Maudie ya kawan semua nah apakah hal itu membuat Arga Dana mengurungkan niatnya karena memang segala sesuatunya menunjukkan bahwa Ken yang pantas untuk Maudie namun ia pun terlihat masih tertutup mata dan hatinya karena Arga Dana masih melihat Ken seperti penjahat kelas kakak ya kawan semua karena memang selama ini dan sampai sekarang pun ia masih seperti sangat membenci Ken sebenarnya apakah kesalahan Ken sehingga ia sangat membencinya padahal Arga Dana pun melihat Zidane bersama dengan wanita lain namun ia tidak berpikir bahwa itu adalah selingkuhannya ya kawan-kawan terbuat dari apakah sebenarnya hati Arga Dana sehingga membuat kita semua sebagai penonton ikut kesal dan geram padahal ini adalah sebuah sinetron namun membuat kita emosi dan kemungkinan bisa darah tinggi ya kawan semua nah di momen tersebut kita akan melihat bagaimana Maudie yang melihat Zidane sepertinya pun mempunyai rasa dengan Madina ketika memang Madina mencari Zidane di coffee shop love story yang sebelumnya mereka sudah bersepakat untuk Madina mencari Zidane hingga pada akhirnya Papa Arga berserta Mama Anita pun melihat hal tersebut dan mereka pun sangat terheran karena memang sebelumnya Papa Arga menilai Zidane itu adalah orang yang baik dan tidak neko-neko apalagi ia mempunyai banyak teman wanita namun sekarang ia melihat bahwa Zidane pun sepertinya dekat dengan wanita lain dan memang tidak menginginkan perjodohan tersebut hingga pada akhirnya kemungkinan terbesar memang Zidane tidak mau mengikuti wasiat yang dimana sudah dituliskan oleh ibu bunda atau almarhum ibu bundanya kepada Zidane namun ternyata memang Arga Dainai yang tidak mengetahui karena Zidane pun tidak memberitahu bahwa ia sudah mengetahui surat wasiat itu adalah palsu ya kawan-kawan nah sebenarnya Zidane selama ini memang merasa tidak enak dengan Arga Dainai sehingga ia menerima perjodohan tersebut namun sekarang Zidane mengetahui bahwa Mama Anita berserta Papa Arga dimana mereka akan mempunyai rencana jahat terhadap hubungan Ken dengan Maudie dan ia menyewa Marsha pun sebagai orang pihak ketiga namun hingga pada akhirnya permasalahan tersebut terkuat dan Marsha sudah jujur kepada Zidane ya kawan semua nah inilah momen dimana awal yang baik Zidane dan yang mana ikut membantu bersatunya Ken dengan Maudie hingga pada akhirnya kemungkinan terbesar kebahagiaan Ken Maudie sudah berada di depan mata kita ya kawan semua nah oleh karena itu pastilah kita akan dibuat penasaran oleh alur cerita hingga pada endingnya bagaimana oleh karena itu jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya nah jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi Mimin mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati